Sampai jumpa di video selanjutnya. Berita berikut ini. Kebutuhan logistik, darurat bencana, informasi banjir, hingga soal keamanan Jakarta. Satu nomor telepon untuk ragam kebutuhan. Layanan 112 dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah PPPD DKI Jakarta dengan nama Jakarta Siaga 112 dan dapat dihubungi dari seluruh operator meski tanpa menggunakan pulsa alias gratis. Layanan 112 ini juga sekaligus menggantikan nomor telepon Siaga Bencana 164 yang telah beroperasi. Namun, BPPD DKI Jakarta mencatat ada beberapa kendala dalam penerapan layanan nomor darurat 112 sehingga layanan belum bisa diterapkan langsung di ibu kota. Salah satu kendala adalah nomor 112 merupakan nomor darurat yang terprogram di semua telepon genggam yang ada di Indonesia. Sehingga semua telepon genggam dapat menghubungi nomor 112 meskipun berada di luar Jakarta. Kendala lain adalah surat keputusan Kemenkom Info soal penggunaan nomor 112 yang terbit pada akhir Juli lalu padahal peneretanganan kerjasama dengan Kemenkom Info sudah dilakukan sejak Februari lalu. BPPD DKI juga telah mengganding BCA untuk mempercepat penerapan 112. Lalu, kapankah layanan 112 siap melayani warga? Apa perbedaan layanan 112 dengan layanan call center yang sebelumnya sudah pernah ada? Tim Liputan, Berita 1. Kalau dulu kita melihat di handphone ada banyak sekali 112, 118, itu pokoknya susah untuk dihafal ya. Maunya dengan satu nomor itu bisa sekali dipencet, sekali dihubungi, bisa mengatasi semua masalah darurat seperti itu ya. Namanya juga emergency, seharusnya segala sesuatu dipermudah. Pak Ridwan, Pak Lisman, saya ke Pak Ridwan terlebih dahulu. Cita-citanya keren ya Pak? Pengen, ingin seperti 911 seperti itu. Nah, ini apakah 112 itu sebenarnya seperti apa? Layanan emergency call itu yang seperti apa? Oke, baik. Sebelumnya bahwa layanan call center yang ada di DKI, bahkan mungkin di Indonesia, itu untuk pelayanannya masih terkotak-kotak, masih masing-masing SKPD. Namun, Gubernur kami, Pak Basuki Jaya Purunama, memiliki ide yang saya anggap brilliant ide-nya. Kenapa? Karena ingin mengintegrasikan suatu layanan gawat darurat emergency melalui emergency call Jakarta 112 agar masyarakat dilayani secara cepat dan tepat serta akurat. Kenapa? Karena untuk memberikan respon tim ke masyarakat, respon tim yang cepat, itu merupakan kewajiban untuk pemberian pelayanan publik. Apalagi ini emergency, sudah keburu selesai masalahnya atau sudah keburu kenapa-kenapa korbannya baru bisa di... Tetapi kita ingin tahu, Pak Ritwan, ini dalam konteks DKI Jakarta sendiri. Tapi ini bukankah sebuah implementasi dari Kementerian Informasi juga, kan? Bahwa bagaimana kemudian aturan sebenarnya yang mengatur ini kemudian dilaksanakan oleh daerah-daerah seperti salah satunya juga DKI Jakarta? Ya, memang Kementerian Kominfo memiliki suatu program agar layanan ini bisa digunakan di seluruh Indonesia untuk layanan darurat dengan hari nomor 112. Memang itu telah terbit Peraturan Menteri nomor 10 tahun 2016 yang mengatur untuk penggunaan layanan nomor 112 khusus untuk layanan darurat yang ada di Indonesia. Namun bagaimana implementasinya, Kementerian hanya merupakan support implementasinya diberikan kepada daerah. Masing-masing Pembrah, Pemprog itu bebas menggunakan sistem layanannya. Kita ambil contoh DKI. DKI sebagai kota besar, sebagai kota yang ibu kota negara, tentu harus memiliki suatu respon time yang cepat. Kita lihat geografi yang ada di mana di DKI, bahwa untuk layanan itu harus cepat, tepat ya. Agar masyarakat yang mengalami emergensi bisa kita respon secara cepat. Kita ambil contoh, kita nggak ingin lagi ada ambulan yang terlibat macet. Nah, oleh karena itu kita memberikan suatu layanan terintegrasi. Ketika terjadi suatu insiden, langsung ada beberapa SKPD yang langsung terintegrasi dan kita dari sistem yang dibangun atas bantuan dari BCA juga, Halo BCA. Nah, kenapa Halo BCA? Karena Halo BCA untuk call centernya dia merupakan juara dunia juga. Untuk Halo BCA, dia membantu pembangunan sistem surplus-nya. Ini kerjasama dengan swasta ya? Iya, kerjasama dengan BCA, Halo BCA. Kemudian kita membuat suatu aplikasi yang hampir menyamai 911. Kenapa? Karena untuk layanan 911 itu beda dengan layanan-layanan yang lain. Jadi begitu ada case, langsung terintegrasi. Kita ambil contoh, kemarin kejadian kebakaran di mana? Di suatu tempat misalnya. Ada ambulan yang terlibat macet. Nah, ini udah nggak boleh lagi kalau ada layanan Jakarta-Asia. Oke, 112 ini. Jadi nanti ketika ada ambulan yang jalan, maka kami mengawal dari call center ini, merupakan istilahnya koordinator untuk mengawal beberapa SKPD kepada JISOP untuk membuka jalan. Kepolisian, Satp OPP, dan semua yang terkait termasuk pemadam kebakaran. Ini kita lihat akan ada banyak kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Dengan pihak swasta pun juga demikian seperti itu, Pak Ridwan. Lalu kesiapan untuk akhirnya 112 ini bisa aktif dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak hanya Jakarta, tapi seluruh Indonesia, itu sudah seperti apa kesiapannya? Ya, untuk pembuatan call center 112 ini memerlukan proses. Tidak bisa langsung ketika 112 ini kita buat, itu langsung bisa sempurna. Proses yang pertama adalah kita merubah mental set masyarakat di dalam penggunaan nomor 112. Kenapa? Karena dari handphone tanpa SIM card pun itu bisa digunakan. Kita coba pergi ke suatu toko handphone, mereka ambil handphone untuk uji coba handphone, itu masukin ke 112 kami. Akibatnya apa? Terjadi frank call. Frank call kita terlalu banyak. Ini kan proses yang harus kita antisipasi. Tapi ini artinya persiapan atau progres untuk program ini untuk hal mendasar teknis itu sudah selesai, tapi saat ini tengah dalam proses sosialisasi seperti itu, Pak? Kita sosialisasi dan evaluasi. Sosialisasi, evaluasi terhadap sistem yang sudah kita buat. Kita evaluasi. Ya, saya sampaikan bahwa awalnya di bulan Juni, frank call itu sampai 19 ribu. Yang paling tinggi Juli, 35 ribu. Nah, sekarang kita sudah sampai 9 ribu. Saya berharap nanti dengan adanya sosialisasi kami melalui brosur yang bekerja sama dengan Dinas Kom Info DKI, kita sebarkan kepada masyarakat agar masyarakat menggunakan layanan 112 untuk dalam keadaan darurat, bukan untuk uji coba handphone. Sebelum saya ke Pak Lisman, saya ingin tanya, untuk persiapan teknisnya sendiri, perangkat komputer, kemudian sumber daya manusia untuk menerima handphone itu sendiri, itu berapa lama sih, Pak Ritwan? Iya, kita memerlukan waktu istilahnya 2 bulan ya. 2 bulan ya. 2 bulan, kemarin sudah kita rekrut di bulan Mei, April dan Mei itu sudah mulai. Dan semuanya sudah beres. Dilatih oleh Halo BCA. Jadi mereka setiap hari ada 2 orang, ada 3 orang ke call center di Serpong. Dilatih bagaimana caranya memberikan layanan kepada masyarakat. Yang terlebih penting untuk layanan 112 ini unik. Kenapa unik? Masing-masing agent, dia harus memiliki suatu kompetensi yang sangat luar biasa. Kita ambil contoh, masuknya frank call, ada tingkat kebosanan mungkin, nah tetapi mereka nggak boleh. Ketika ada yang iseng banyak, setelah kita evaluasi banyak telpon yang masuk. Masuk dia nanyain, motor saya hilang. Terus berantem dia antara keluarga gitu. Itu telpon 112. Terus petugas kami harus memiliki kompetensi yang sabat. Itu yang pertama. Yang kedua, petugas kami juga harus memiliki, bisa menyimbangkan antara emosi dan perasaan. Antara pikiran. Perasaan dan pikiran. Kenapa? Karena dia tidak boleh sampai ada yang menelpun, dia sampai larut. Yang namanya call center itu dengan tingkat stress yang sangat tinggi. Kita ke Palisman, Pak Ritwan, waktu dua bulan persiapan teknis dan mungkin juga sosialisasi yang akan membutuhkan waktu yang akan lumayan lama. Karena sekarang pun cakri kita kurang melihat di jalan-jalan itu adanya sosialisasi seperti ini. Waktu yang singkat ini cukupkah untuk sebuah kebijakan publik yang tentu ini akan dinikmati oleh semua masyarakat, Palisman? Ya, kalau yang paling penting kita lihat adalah bagaimana masyarakat itu berharap mengenai sesuatu dan tidak hanya sekadar menyampaikan. Ada nggak handling yang benar setelah dia laporkan? Dan ini kan bukan urusan sederhana ya. Karena harus berkait dengan beragam institusi, ya polisi, rumah sakit. Seberapa cepat ini direspons. Artinya, kalau nanti pelayanan ini sudah disosialisasikan, yes. Tetapi yang diharapkan masyarakat apa? Kalau dia udah lapor, motor saya hilang gitu. Terus baru berbulan-bulan pun tidak ada cerita. Tidak hanya sekedar laporan tapi ditindak lanjut ya seperti itu, Pak? Dan masalah tindak lanjut ini kan bukan masalah sederhana. Kita datang sendiri aja belum tentu mudah mendapat layanan ya. Apalagi suatu sistem yang dengan satu dengan yang lainnya itu belum didesain satu interkoneksi kan gitu ya. Di sana juga handlingnya ini darurat, posisinya seperti apa. Yang-jangan di sana itu ya darurat ya taruh aja dulu, masih banyak darurat yang lain kan gitu. Karena itu pula tadi yang Pak Ridwan sebutkan ada 19 ribu, bahkan di Juli 34 ribu prank call. Nah, itu jadi salah satu bukti ketidakpercayaan publik terhadap program-program atau sistem-sistem yang dibuat oleh pemerintahnya, Pak. Iya, dan juga bisa menjadi semacam, ya gimana sih kalau kita misalnya nelpon satu perusahaan aja, kalau kita telpon terima kasih atas hubungan Anda nanti akan kita terima kasih atas sudah menghubungi kami terus. Responnya yang sangat baik ya. Kita kan kadang-kadang saking kesalnya itu karena mesin yang jawab, saya bukan butuh terima kasih, saya butuh layanan. Nah, kalau sampai kondisi ini terjadi, walaupun misalnya baru dua bulan, tapi bulan ketiga belum ada perubahan, nah ini yang menjadi masalah. Jadi maksud saya, sistem ini good kan, memberi keterbukaan kepada publik untuk menyampaikan just in time, oke. Tapi persoalannya adalah handlingnya juga just in time atau tidak. Maksud saya begini, ada kebakaran gitu. Butuh cepat penelan, ya. Terus saya sudah merasa akan ditangani kan, loh sampai angus sampai selesai baru... Pemanam kebakaran ini baru datang. Baru datang, maaf atas keterlambatan ini loh. Kenapa saya harus menelpon, kenapa saya nggak kabur aja ke sana kan gitu. Baik, Pak Ridwan menanggapi pernyataan yang disampaikan Pak Lisman, nah seperti itu harus ada sistem, mungkin pihak ketiga juga yang memang harus segera menindaklanjuti keluhan yang ditelepon oleh masyarakat lewat 112 ini sudah akan seperti apa? Baik, saya justru melihat apa yang dikatakan Pak Lisman, ini merupakan suatu persepsi ya, persepsi publik. Semua orang boleh memiliki persepsi apapun. Nah, atas persepsi inilah Pemprov DKI, Gubernur kami, ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Terbaik buat masyarakat DKI. Daripada tidak sama sekali ya begitu? Saya kira sudah banyak pelayanan-layanan yang diberikan oleh Pak Basuki, sudah banyak pelayanan-layanan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Ini salah satunya. Saya belum memberikan gambaran bagaimana LEN 911 yang 112 seperti 911 tersebut, layanannya tidak melalui mesin. Karena kalau menggunakan mesin itu namanya bukan layanan emergency. Dia langsung, respon time kita begitu terima, di display itu sudah ada 5 SKPD yang support. Walaupun ada SKPD-SKPD lainnya. Jadi yang core-nya ada 5 SKPD. Polda, Metro Jaya itu masuk. Kemudian Sarpol PP, Dinas Kebakaran, AGD, kemudian dari Dinas Perhubungan. Ketika terjadi satu case, 4 SKPD ini melalui teknologi sistem trunking dan crop, itu langsung termonitor oleh 5 SKPD yang ada ini. Dan SKPD-SKPD support lainnya, dia juga monitor. Ada 9 SKPD lainnya, dia juga monitor. Jadi setiap satu case. Kita ambil contoh pemadam kebakaran. Ada suatu kebakaran, maka pemadam kebakaran menerima informasi dari 112. Yang lain di sub sudah melalui sistemnya, dia sudah membuka jalan di mana lokasi yang akan dia. Kemudian respon time itu kita harapkan agar proses pemadaman kebakaran itu lebih cepat. Jangan sampai pemadam mobil pemadam kebakaran itu terjebak macet. Dan kita ada sistem GPS. Kita tahu di sistemnya, nanti ada sudah sampai di mana mobil tersebut. Bahkan lamburan AGD juga dalam posisi mesinnya mati kita deteksi. Itu sistem yang kita buat. Kita bekerja sama dengan Dinascom Info, DKI Jakarta. Kita bekerja dengan Halo BCA untuk membuat sistem. Ya, itu yang saya sampaikan. Seperti persepsi Pak Lisman, jangan sampai ada persepsi seperti itu. Kita ingin layanan secepat mungkin, respon time secepat mungkin. Dan rumah sakit, begitu ambulan kalau ada korban, rumah sakit sudah kita kontak. Kita simpan satu aplikasi di rumah sakit, khusus untuk 112. Kemudian aplikasi itu dia sudah begitu ambulan masuk, AGD sudah terbuka. Ya, teknologi yang sangat-sangat mungkin kalau dari yang dikatakan Pak Rituan itu sudah seperti sangat siap. Tapi bagaimanapun ini adalah sinergi 5 SKPD itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi kalau seseorang meminta ambulans di jalan raya yang tengah macet. Kita akan membahasnya di segmen berikutnya, Pemirsa Tetap Bersama Kami di Landstalk.